Kalau kamu tidak terima, lihat luka saya. Ya, Pak. Jelas ya. Ini wilayah Kapol. Sebuah video tentang sosok Kapol Restop beredar dan ramai di media sosial TikTok. Video yang diunggah akun TikTok Ad Katerciko itu kini ramai menjadi perbincangan. Dalam video berdurasi 27 detik itu menggambarkan seorang perwira Polri yang menjabat sebagai Kapol Resta memberi pengarahan di hadapan puluhan preman dan anggota Ormas yang ditangkap usai membuat keonaran. Dengan tegas, sosok perwira berpangkat kombes itu melontarkan pengarahan dengan tegas terkait proses penyelidikan terhadap puluhan anggota Ormas yang ditangkap. Kapol Restop itu juga menegaskan semua proses pemeriksaan akan digelar secara objektif dan transparan. Video itu langsung viral dan menuai respon positif dari netizen. Mayoritas mendukung ketegasan perwira itu dalam memberangus aksi Ormas yang main kekerasan dan meresahkan masyarakat. Dalam video itu juga disebutkan bahwa pernyataan tegas perwira itu menunjukkan sebagai sosok Kapol Restop yang tegas dan berwibawa. Bahkan Kapol Restop itu disebut sebagai Kapol Restop yang top markotok. Hasil penelusuran joglosemarnews.com, video itu ternyata merujuk pada sosok Kapol Restop Cirebon, Kombes Pol Arief Budiman. Dikonfirmasi joglosemarnews.com, Arief tak menampik bahwa sosok itu adalah dirinya. Kalau kalau tidak terima, lihat luka saya. Jelas ya. Jelas ya. Ini wilayah Kabupaten Cirebon, tanggung jawab saya, saya harus jaga keamanan di sini. Jelas ya. Kalau ada yang macam-macam, saya sikat semua. Jelas ya. Jelas ya. Kita akan melakukan tindakan tegas terhadap aksi-aksi premanisme, baik penganiayaan maupun pengerusakan yang dilakukan oleh salah satu ormas di wilayah Kabupaten Cirebon. Alas hasil penindakan tegas ini kita mengamankan ada 26 yang nanti kita lakukan inventarisir terkait dengan peristiwa penyerangan baik pengerusakan maupun penganiayaan yang terjadi tadi malam TKP di Kecamatan Palimanan Kabupaten Cirebon. Terima kasih telah menonton!